Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Santi Maharani Meraknya kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing sebagai pelakunya sangat disayangkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Putu Parwate Dirinya menghimbau pihak imigrasi memperketat pengawasan terhadap warga asing yang ada di Bali Ketua DPRD Badung Putu Parwate menyayangkan banyaknya kasus melanggar hukum yang dilakukan wisatawan mancanegara terutama yang melanggar aturan di Badung Ia berharap agar jangan sampai kasus bule pembuat onar di desa Canggu sampai terulang Untuk itu ia menghimbau agar pihak imigrasi lebih memperketat dan menyeleksi visa kunjungan Wisman yang berkunjung di Bali khususnya di Badung Warga negara yang datang ke Bali bermacam-macam Jadi ini harus dilakukan pemilteran Yang pertama oleh imigrasi Kalau dia tidak mempunyai catatan khusus ya berarti aman Kemudian juga harus dilakukan pengecekan terhadap visa, pasport yang digunakan oleh yang bersangkutan Nah minimal melakukan track record yang bersangkutan di negaranya Tapi bagaimanapun juga sebagai daerah pariwisata Harus kita lakukan perketatan Pemeriksaan Wisman Yang datang ke Bali Ke Badung khususnya Bekerjasama dengan imigrasi Kemudian dengan Kepolisian pariwisata Kemudian kita hidupkan Para pecalang Atau pengaman Yang terlibat di wilayah itu sendiri Jadi memang Badung merencanakan Untuk membuat Pengamanan Buat Pariwisata Jadi ada orang-orang yang akan ditunjuk Atau ditugaskan Oleh pemerintah Melakukan pengamanan Di tiap-tiap destinasi Tentu adanya kasus Wisman yang melanggar hukum Akan merugikan dan juga merusak citra pariwisata Badung Sebagai daerah pariwisata Selain meminta pihak imigrasi tegas Politisi asal Dalung ini juga mendesak Agar pihak keamanan terkait Diharapkan bisa dimaksimalkan Rathya Anggoro dan Supyadna Bali TV Kami akan kembali di seputar Bali terkini Satu jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!